Terkait isu nasional penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak jenis sapi, Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjung Jabung Barat memastikan penyakit mulut dan kuku bagi ternak belum ditemukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Meski demikian pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan tetap memastikan antisipasi terus dilakukan, bahkan akan membuat tim pengaduan posko terkait PMK tersebut. Meski isu penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan ternak jenis sapi telah beredar dan terjadi di Pulau Jawa, akan tetapi antisipasi penyakit mulut dan kuku ini akan terus dilakukan oleh pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan atau Disbunak Tanjung Jabung Barat dengan harapan PMK ini tidak terserang terhadap hewan ternak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Karena apabila ini terjadi, maka tentunya sangat merugikan bagi para peternak sapi yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam kesempatan ini, Administrator Bidang Peternakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjung Jabung Barat, Rimon, mengatakan sejak adanya isu nasional penyakit mulut dan kuku terhadap hewan ternak ini, pihak Disbunak terus melakukan antisipasi terkait hal tersebut. Meskipun belum ditemukan adanya PMK pada hewan ternak, namun hal ini tetap menjadi fokus antisipasi. Adapun peningkatan kewaspadaan PMK serta antisipasi upaya kesiagaan mencegah masuk dan menyebar penyakit yang dilakukan oleh pihak Disbunak, yakni mengeluarkan himbawan seperti mengidentifikasi pengawasan kesehatan hewan pada sentra peternakan sapi dan kerbau, memperketat pengawasan lalu lintas ternak dan produk masuk wilayah kerja, melakukan sosialisasi terkait penyakit PMK, melaporkan kasus kesakitan dan kematian melalui Isiknas, merespon setiap kejadian yang dilaporkan dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Untuk terkait dengan kasus yang sedang menjadi wabah di beberapa daerah di Jawa Timur dan Aceh, dan kita sedang menilai dan lanjut surah edaran dari pusat dan provinsi. Yang pertama, kita sudah melakukan daerah untuk kepada petugas kita, baik dokter hewan dan para medis kita, untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ternak yang lalu lintas ternak yang masuk ke tempat kita, yang keluar, itu harus melakukan periksaan, bertekad pengawasan lintas ternak dan produk yang masuk kan. Yang kedua, melaporkan kasus kesakitan kematian ternak melalui Isiknas. Jadi, untuk kita nanti, dari quick response, nanti kalau ada kasus yang menciri seperti PMK, segera melaporkan. Merespon ke kejadian yang dilaporkan, dan berhasil dengan pihak-pihak terkait. Jadi, kita juga sudah berhasil dengan karantina, dengan termasuk ternak dari wilayah kita. Meski demikian, pihak Disbunak tetap menghimbau kepada sentra-sentra peternak sapi dan kerbau untuk selalu rutin dan melihat ternak mereka dan pastikan dalam kondisi sehat. Sebab saat ini, populasi ternak baik sapi maupun kerbau terdapat 9.000 ternak yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung, Jabung Barat. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.